kembali lagi begini dinaikkan lagi sudah dapat profit disini orang berbondong-bondong disini dianggap turun kemudian harga kembalikan naik lagi ini profit dapat profit disini dapat profit disini orang kalau enggak tahu bisa jadi korban begini jadi korban termasuk saya juga kadang-kadang yaitu karena kita tidak tidak memahami secara detailnya kecuali Sipu ya kan kalau sudah kayak gini ya kita lihat kan kecuali kalau dia low-nya ini berarti dengan area disini kita enggak bisa istilahnya apa ya Sipu ya jangan istilah sudah area hati-hati gitu ya Sipu ya jangan asal masuk aja yang walaupun sudah ada timbul dia kan kalau kita bicara kan dia udah kasih signal bahwa ada muncul seller disini muncul seller artinya kita jangan istilah sudah cepat-cepat mau masuk gitu loh belum ada tanda-tanda trigger buat kita yang menguatkan bahwa ini harus masuk gitu kan tapi kalau sudah ada dua nih satu dua kan kan yang kanan ini kan kita belum lihat belum terjadi kan Sipu ya karena ini belum terjadi wah sudah ada dua nih saya baca gitu kan dianggap ini sudah menjadi konfirmator ya Sipu iya wah ini sudah dua seller sudah muncul gitu kan kita yang saya baca ini loh maksudnya Sipu ya dua seller artinya disini artinya disini apakah posisi ini boleh masuk atau tidak Sipu kalau sudah ada dua tanda merah ini iya sebenarnya tetap kembali lagi kita lihat logikanya memang kalau syarat ini sudah sudah terpenuhi kemudian kita lihat ini di jam berapa ini di menit berapa ini di pertengahan hari atau di awal itu jadi perhatian kita kalau di awal begini bukan di puncak puncaknya itu ketika sudah satu hari sudah mencapai puncak kalau ini kan baru awal baru mengawali hari jadi mengawali hari ini bukan puncak dari yang kemarin hari ini bisa mencapai 2000 lagi ke atas lagi atau ke bawah lagi bukan puncaknya disini nah puncak itu satu hari selesai satu hari sudah selesai puncaknya yang angka ring itu satu hari selesai besoknya lagi kembali lagi mulai nol lagi nanti gitu bukan jadi ini puncaknya bukan ini langsung jadi puncaknya kita kembali ke harian lagi jadi ini kan baru pembukaan baru pembukaan bukaan bukaan begini belum ketemu sudah jadi kalau mau pembukaan itu pembukaan itu jangan terkecoh dulu begini ini bahkan baru pembukaan istilahnya baru ganti hari kemudian marketnya baru begini naik turun naik belum ada apa-apanya artinya puncaknya kemarin itu sudah selesai dikendal puncaknya disini sudah ini sudah puncaknya selesai puncak ringnya satu hari kan disini yang sekarang kan belum ada ringnya sekarang kan masih kecil kalau kita ukur misalkan naik di atas ini belum apa-apa cuma 300 sekian belum jauh jadi begitu cara membaca jangan langsung dianggap puncaknya ini di ujung pun di atas ini ini belum menjadi puncaknya misalkan ini kalau kita ukur hanya berapa ini seribu jauh masih jauh masih berpotensi dua-duanya kemudian kalau kita lihat apakah berdekatan dengan level psikologi kalau kita geser jauh kita masukkan di D1 kita lihat apakah ada ternyata adanya disini nah disini ada ini banyak penolakan nah ini caranya kira-kira kalau nanti naik masih berpotensi disitu kalau mau turun bagaimana lihat kalau mau turun apakah ada petunjuk sell kalau tidak ada petunjuk sell jangan konyol masuk melawan trend namanya oke tetap fokus kita tetap buy hanya saja menunggu trigger-nya atau peluangnya boleh misalkan seperti ini kita masuk posisi baik ketika koreksi misalnya begitu tidak masalah begitu kita masuk harus belajar menahan rasa sakit artinya ketika masuk nanti ketika ada floating ya kita ukur kira-kira sampai dimana saya harus merelakan kerugian itu atau membatasi kerugian itu misalkan begini di atas di bawah ada psikologi taruh di 400 atau 500 boleh nah kalau misalkan nanti ternyata berbalik dan mulai kuat disana ya kita tidak ada salahnya kita untuk selalu mengikuti mengikuti dinamikanya selagi belum ada petunjuk turun ya jangan konyol jangan melawan misalkan disini ternyata sudah ada merah gitu merah satu pun belum tentu menjamin dia turun lagi masih ada masih ini trendnya masih kuat ke atas sehingga masih sabar aja dulu kecuali ini sudah mulai sudah mulai ada lagi atau sudah mulai tembus lagi tidak masalah jadi ini satu kena step plus kita atau kita tidak sempat recovery ya tidak masalah maka belajarlah untuk simulasi seperti ini jangan kita hanya yang kita pikirkan teknikal kita entry valid baik kita analisakan ternyata naik betul kemudian sel kita analisakan turun betul itu kalau betul terus bisa jadi menjadi faktor kebetulan karena tidak ada seorang pun yang bisa membaca secara pasti secara mutlak tidak ada pak omong kosong kalau ada yang dia bisa memahami 100% tidak ada termasuk sifu juga ya termasuk saya sendiri saya sudah sampaikan bahkan ketika saya salah itu saya tunjukkan ke teman-teman biar tahu saya ini manusia lumrah masih ada kesalahan tetapi bagaimana cara menutup kesalahan itu meminimalkan kerugian itu bahkan pada akhirnya bisa keluar dengan posisi yang bisa profit itu luar biasa itu yang paling penting jangan terus ditunjukkan profitnya saja nanti ruginya tidak ditunjukkan atau disimpan jadi orang itu artinya hanya memberikan angin palsu angin surga yang palsu gitu pada orang karena yang ditunjukkan biasanya kan yang itu yang bagus yang profit yang indah yang bagus itu tanpa ditunjukkan kalau salah kalau rugi ditunjukkan gentle tunjukkan aja kalau rugi jadi biar orang tahu juga gitu loh nah yang paling penting bagaimana menyelesaikan kerugian itu atau menutup kerugian itulah caranya bagaimana kemudian tekniknya bagaimana itu yang paling penting yang bisa nanti membuat orang itu bisa banyak belajar jangan dipakai sendiri kira-kira seperti itu banyak sekali nanti yang bisa dilakukan dan dikembangkan ilmu ini luas sekali jadi trading ini tidak ada yang pasti semuanya mengikuti dinamika semuanya mengikuti kondisi yang terakhirnya bagaimana yang penting tekniknya dipahami yang penting dasarnya dipahami ya sering kita sampaikan dasar yang paling utama itu sebenarnya ada tiga tiga pokok di dalam teknikalnya teknikalnya sebenarnya ada tiga pokok saja yang pertama itu cang ini kuasai atau candlestick lah ini harus dikuasai candlesticknya membaca karakternya bagaimana perlawanannya bagaimana pertarungan dua candle itu bagaimana kemudian ketika nanti terbentuk candle kuat kemudian jajarannya sebelumnya bagaimana itu harus dipahami candlestick istilahnya candlesticknya dikuasai yang kedua support resisten yang kedua adalah support dan resistennya yang ketiga adalah trend terakhir adalah trend trend line atau garis trend kalau ketiganya ini kita bisa menguasai dengan baik ini sebenarnya sebenarnya cukup kita untuk bisa konsisten profit ya tetapi belum tentu candlestick ini orang mau banyak belajar candlestick ini bukan bukan berarti membaca pola-pola candle itu bukan ini kalau pola-pola candle itu kita baca kita jadikan alat sebagai bahan untuk dasar kita ya nanti kita tersesat semuanya karena tidak selalu sama doji ini belum tentu dia turun bisa kembali panjang ke atas ya kalau kita tidak mau tidak mampu untuk membaca dan resikonya tidak kita fahami ini kita sel sudah ya betul bahkan sel besar-besaran gitu ya ada banyak aspek ada faktor ada faktor trend ada faktor support resisten inilah yang harus kita fahami semuanya ya maka belajar banyak di candlestick belajar banyak di support resisten mengenali level psikologi kemudian arah trendline atau struktur candle yang terbentuk itu kemana itu pelajari semuanya artinya tidak hanya dipelajari secara teori di praktekkan yang paling penting itu mempraktekkan dengan akunnya meskipun hanya akun demo tidak masalah yang penting banyak mengalami banyak belajar tentang ilmu candlestick banyak belajar tentang support kemarin tidak sempat sama sekali trading saya ada kerjaan yang memang harus darakan ya selesaikan dulu yang penting kita sudah menyampaikan tentang nanti prakteknya itu menunggu kondisi yang aman yang luang dan tentu bisa nyaman untuk kita mencoba di sana setiap orang punya waktu yang luang berbeda yang paling penting jangan menyenyikan waktu yang santai untuk kita terus belajar itu Pak karena tidak selalu satu hari itu ada waktu untuk kita santai nah Sibu yang tadi yang pertama soal yang satu itu soal cat atau candlestick saya juga ada baca referensi yang Sibu berikan buku itu kayak cat pattern cat pattern itu itu perlu dikuasai juga gak cat pattern itu sebenarnya tidak tidak harus dihafalkan tapi kalau difahami boleh jadi cat pattern itu begini salah satu cat pattern jadi ini yang penting kita tahu konsepnya tahu konsepnya saja bukan tidak harus dihafalkan nama nomor 70 tidak perlu difahami dan tidak harus wajib dihafalkan namanya pahami konsepnya saja contoh begini saya berikan contoh ini untuk yang pertama ini ya apapun namanya kita lihat saja jadi pergerakan yang kita amati adalah strukturnya yang pertama begini struktur pertama dia cenderung turun yang kedua cenderung naik kita tarik garis saja tarik garis kemudian untuk entrynya untuk entrynya kita tunggu salah satu breakout dari garis ini salah satu breakout apakah ke atas atau ke bawah kalau ke bawah kita ikut sell kalau ke atas ikut buy itu saja artinya breakout itu kalau dia sudah ada warna hijau melebihi dari ini kalau dia berikut turun dia sudah ada warna merah melebihi garis ini harus tebal dan selesai candle-nya kalau kita nungguin cepetan ini nunggunya waktunya lama maka ini hanya sebagai apa ya sebagai tambahan tidak selalu harus kita menunggu yang ini banyak sekali trigger yang kita gunakan tidak harus seperti ini ada kalangan pas muncul ya kita bisa gunakan ada kalanya kita menemukan yang bersarat ya kita gunakan kemudian ketika fluktuasnya tinggi atau volatilitas tinggi kita bisa gunakan di sana teknik yang di sana semuanya kita pelajari itu tentu memungkinkan kita untuk banyak menemukan peluang di sana contoh lagi dengan chat pattern gini apakah pada saat dia sudah gelombang gini kayak segitiga kan si bu ya ini kita boleh manfaatkan gak dengan di bawah garis istilahnya di bawah garis biru yang kita tarik lain-lainnya itu itu boleh dimanfaatkan gak sih bu boleh jadi manfaatkan untuk nanti pantulannya atau untuk ngambil posisi yang berlawanan karena di area biru ini biasanya kalau masih di sekitaran itu dia akan memantul kalau misalkan masih berada di sini kita bisa manfaatkan untuk sel tetapi jangan di ujungnya di sini jangan di ujungnya tetapi tunggu sampai tunggu sampai ini turun sedikit nah turun sedikit ini artinya sudah seller sudah muncul di sana kita bisa ambil posisi selnya jangan persis berada di sini tidak boleh karena ini perawan sama hanya dengan level psikologi yang ini yang biru itu kan berarti seperti resistance ini memang yang di bawah ini berfungsi sebagai support yang atas berfungsi sebagai resistance jadi kalau kita lihat pergerakannya ini kalau kita coba bandingkan kita lihat di pasarnya saya coba di pasarnya ini pattern apa ya ini si bu ya oke jadi misalkan begini ya ini kita lihat saja sih dengan model seperti ini kita tarik begini jadi nanti akan ketemu nah kenapa tidak di ujung ini di atas lagi yang hijau yang paling tinggi oh sama saja intinya sama saja intinya di area disitu sama saja hanya untuk memetakan saja untuk membuat garis saja nah ini misalkan begini ini masuk di kategori mana sama saja ini kita bisa kita tarik nah dari ujung-ujung kita bisa tarik disini dari bawah kemudian dari yang atas yang bawah itu kita bisa tarik begini atau kita bisa tembus 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 ini si bu nanti mana yang di breakout ikut saja sudah nah kan begini artinya arahnya kan kelihatan disitu arahnya naik dia berada seperti bentuk setiga dia breakout kan breakout ya ada peluang naik lagi meskipun tidak harus naiknya sampai di atas minimal yang kita lakukan ini ada peluang untuk taking profit gitu pak itu saja kan lumayan ini breakout dia naik loh sama dengan saya baca ini si bu ya ini kan dia sudah break satu seprapat badan saya boleh itu langsung entry boleh setelah candle yang ada sumbu ini boleh masuk disini udah banyak dapet loh ya ini kalau kita ya paling tidak bukan hanya tidak hanya menghafal namanya setidaknya tahu tekniknya saja dan ini sering berulang-ulang kalau kita jeli ini kalau kita tidak tunjukkan mungkin tidak bakalan tahu kan tidak bakalan benar nah setelah itu terbentuk lagi otomatis kan gini cat pattern ini udah selesai yang kiri ini berarti artinya kan dia dia udah ganti lagi artinya setelah selesai tadi itu dia kan baru naik itu naik lagi kan itu belum bisa kita cat pattern apa-apa kalau belum ada ya kalau ada makanya setidaknya dipelajari jadi diamati kemudian apa yang menjadi konsepnya kalau ini tadi konsepnya membentuk segitiga kemudian keluar dari situ yang menjadi breakoutnya nah sekarang yang berikutnya ini beda yang di bawah ini posisinya mengarah ke atas yang di atas ini datar jadi ujung-ujungnya dia tidak naik tidak turun datar begini maka kita bisa tarik begini kemudian tarik begini nanti breakoutnya dimana breakout di atas kita ikut atas breakout di bawah ikut bawah gitu aja sama dengan yang lain ini apa sama sih yang lain ini kalau kita tarik ya ya hampir sama terus yang ini kotak ini kotak ini ini tidak ada tren namanya naik turun sama ini sideways ya ini bentuk kotak begini nanti kalau dia kuat ya salah satu breakout begini breakout ke atas berarti kita ikut sell ada juga yang miring ada juga miring ini ada miring miring ke bawah ada kecenderungannya ke bawah nanti dilihat aja breakoutnya kemana ke atas kita naik ke atas ke bawah kita ikut ke bawah gitu oh bukan bukan berarti bahwa ini kalau dia miring itu dia pasti selalu ke atas oh tidak tidak selalu ada salahnya nanti tambah ke bawah tidak selalu contoh ini contoh yang di kanan coba ya nah ini miringnya ke bawah ini miringnya ke bawah kalau miring ke bawah apakah harus ke bawah enggak belum tentu bisa saja nanti ke atas ini kan break kalau kita tarik garis kan kecenderungannya ke bawah tapi breakoutnya di atas maka kita posisinya bayang di sana artinya sih bu ini dua dua puncak sama dua lembah aja sudah bisa ya bisa bisa dua puncak sudah bisa tarik garis ya iya dua puncak dua lembah ya dua puncak dua lembah bisa banyak sekali yang begini ini sering kita sampaikan cuma saya tidak mengajari nama-namanya soalnya kalau nanti ngajari nama-namanya itu banyak orang yang tidak hafal karena kita ini barangnya sudah orang-orang tua yang yang kalau suruh ngafalkan sudah pusing banyak kegiatan banyak kerjaan banyak dipikirkan iya iya sih bu lebih baik kalau kamu lihat banyak ini lihat konsepnya saja sudah konsepnya ditarik 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 mana dia yang keluar dari pagar itu itu saja ya sementara itu dulu Pak mungkin nanti bisa didiskusikan lagi mungkin kalau butuh yang seperti ini nanti saya kirimkan yang itu dulu kelihatannya sudah ada yang di materi itu mungkin sudah ada di buku itu kelihatan kalau nanti kalau butuh nanti kalau belum ada cat aja nanti saya kirimkan banyak mode-mode seperti ini sekali lagi tidak usah dihafal dimengerti saja difahami kemudian konsepnya apa yang menjadi dasar itu itu nanti jauh lebih kunci perananya ini yang di garis biru kunci perananya di garis biru yang menjadi dasarnya kita nanti ambil posisi naik atau turunnya setelah breakout baik sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan nanti sambil jalan nanti sambil kita komunikasi kalau ada waktu yang lain nanti malam bisa ikut juga limbrow yang lain teman-teman yang lain terima kasih selamat selamat sore dan sampai ketemu besok ya sore sifu saya selalu terima kasih selamat menikmati